Intro Bukan Ansu Fati, ini pemain muda Barcelona yang sangat disukai Iniesta. Legenda Barcelona, Andres Iniesta mengaku ia sangat menyukai penampilan Pedri Gonzalez dan berpesan kepadanya agar terus belajar untuk mengasah permainannya. Pedri gabung Barcelona pada tahun 2020 lalu. Ia diangkut dari sesama klub Spanyol yaitu Las Palmas. Pemain berusia 18 tahun ini sering mendapatkan kesempatan bermain di squad utama Barcelona. Permainannya pun begitu memikat. Ia bisa main di sisi kanan, kiri, atau tengah lapangan. Performanya pun membuatnya terpangkil untuk masuk dalam squad senior timna Spanyol. Dan juga diikutkan di ajang Euro 2020. Squad Barcelona saat ini memiliki sejumlah pemain muda yang hebat. Salah satunya adalah Ansu Fati. Banyak orang yang mengagumi kemampuan Ansu Fati. Namun demikian, Andres Iniesta mengaku ia sangat suka dengan Pedri Gonzalez. Ia adalah pemain yang sangat saya suka. Ia adalah anak yang juga harus terus tumbuh dan juga belajar. Ketika saya melihatnya bermain, saya melihat seorang pemain yang bersenang-senang di lapangan. Ia pria yang sangat fokus, pujinya. Banyak yang membandingkan antara Pedri Gonzalez dengan Andres Iniesta. Selain karena perawakannya yang juga mirip, keduanya juga disebut memiliki cara main yang juga tak jauh berbeda. Dibandingkan dengan pemain skaliber Iniesta, tentu sangat membanggakan bagi seorang pemain. Dan juga demikian, Pedri mengaku dirinya enggan membandingkan dengan sang legenda. Pedri Gonzalez saat ini masih terikat kontak dengan Barcelona sampai tahun 2025. Sejauh ini, ia telah bermain sebanyak 52 kali bagi Blaugrana di semua ajang kompetisi. Jordi Alba ingin selamanya di Barcelona Jordi Alba digosipkan akan dilepas Barcelona pada musim manas ini. Namun Alba menegaskan kalau tidak akan kemana-mana. Jordi Alba masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai 2024. Meski demikian, back berusia 32 tahun itu disebut-sebut berpotensi akan dilepas pada musim manas ini menyusul. Upaya Barcelona untuk memangkas beban gaji pemain. Alba saat ini adalah salah satu pemain dengan gajinya yang tertinggi di Camp Nou. Mengingat anggaran belanja yang mungkin akan terdampak kondisi finansial akibat pandemi virus Corona. Pertukaran pemain jadi salah satu opsi untuk Barcelona. Kabarnya yang sempat beredar menyebutkan bahwa Barcelona ingin menukar Jordi Alba dengan back Inter Milan, Alessandro Bastoni. Barcelona juga dilaporkan mengincar back Valencia, Joss Luis Gaia sebagai pengganti Alba. Namun Jordi Alba tidak punya niat untuk meninggalkan Camp Nou. Back tim La Spanyol itu ingin memperkuat Barcelona sampai pensiun. Saya masih punya kontrak tiga tahun lagi dan saya merasa bisa bersaing ujar Alba dalam konferensi PR seperti yang dilaporkan oleh Mundo De Fortivo yang dilansi dari Football Espana. Jordi Alba masih jadi andalan Ronald Gaiman di posisi back kiri Barcelona. Pada musim 2020-2021 lalu, Alba tampil 49 kali bersama Barcelona di semua kompetisi. Jordi Alba bergabung dengan Barcelona sejak 2012 dari Valencia. Hingga kini, Dia sudah menjatuhkan 385 kali penampilan bersama Blaugrana. Belajar dari bungkamnya Messi, Barcelona bakal perpanjang kontrak Sergi Roberto. Masa depan sejumlah pemain Barcelona saat ini bisa dikatakan masih abu-abu, dan Sergi Roberto salah satu pemain yang belum mendapatkan kepastian. Kontrak Sergi Roberto bersama Barcelona saat ini akan berakhir pada 2022. Belajar dari kondisi saat ini, di mana Barcelona terancam kehilangan Lionel Messi tanpa menghasilkan sepeserpun. Klub yang dipimpin Johan Laporta itu dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran perpanjangan dua tahun bagi Roberto. Dilaporkan Marka, Barcelona memang belum mengajukan kontrak baru kepada Roberto. Akan tetapi pemain serba bisa itu masih terlihat tenang dan enggan memusingkan maserbanya di Barcelona. Situasi Roberto di Barcelona telah juga berubah. Beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir sebelumnya ia sempat dikabarkan bakal dilapas. Namun setelah itu, pejabat klub mengatakan akan memperpanjang kontrak Roberto selama satu musim. Ketika musim 2020-2021 berakhir, beredar kabar jika Barcelona akan menjual Roberto. Harga 25 juta euro atau barter dengan pemain lain sudah diputuskan untuk pemain itu. Sayangnya, hingga hari ini tak ada satu pun tawaran datang untuk Roberto. Bahkan Manchester City pun menolak ketika ditawarkan Roberto. Alhasil pemain kontrak berdurasi dua tahun ini masuk dalam rencana baru Laporta. Barcelona berharap untuk menghindari posisi yang akan membuat Roberto pergi secara gratis di musim maras mendatang. Dengan memperbarui kontraknya, mereka dapat mengubah gajinya dan juga memotong beberapa biaya yang berpotensi menghasilkan uang dengan menjualnya. Sergio Roberto saat ini adalah kapten keempat di Barcelona. Barcelona obral pemain, Leeds United siap angkut satu. Klub Liga Primer, Leeds United memimpin perlombaan untuk mengontrak back Barcelona Junior Firpo. Firpo yang berusia 24 tahun itu juga diinginkan oleh Southampton dan beberapa tim Italia. Tetapi Leeds telah meningkatkan negosiasi dengan Barcelona selama beberapa hari terakhir. Dan back kiri itu ingin pindah ke Alan Road. Barcelona dan Leeds masih dalam pembicaraan mengenai struktur kesepakatan. Mereka perlu menyebabkati harga dan juga apakah pihak Inggris menandatangani Junior langsung atau pinjaman dengan klausul untuk membuatnya pindah permanen. Musim panas mendatang di langsung dari ESPN. Southampton yang juga mencari pengganti Ryan Betran juga telah mempertimbangkan kepindahan Junior di musim panas ini. Sementara AC Milan dan rivalnya yaitu Inter Milan juga tertarik. Namun Barcelona lebih memiliki kepindahan permanen daripada pinjaman dan juga ke klub-klub lain di Inggris berada dalam posisi terbaik untuk membayar biayanya. Junior bergabung dengan Barcelona dengan harga awal 18 juta euro dari Real Betis pada tahun 2019. Dengan biaya akhir naik menjadi 30 juta euro berdasarkan serangkaian tambahan. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa klub katalan ingin melunasi utang transfer itu yang berkisar antara 10,8 juta euro dan 18 juta euro tergantung pada beberapa banyak tambahan yang telah dipenuhi. Dalam dua musim di Kemno Junior, mantan pemain tim Nas Panyol U21 tersebut telah membuat 41 penampilan untuk tim utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.